Yang pertama Yakin bahwa rizki itu dari Allah Bukan karena usaha kita Jangan fikir kalau saya semakin kerja keras uangnya semakin banyak Ada orang yang kerja keras lembur sampai sakit-sakit rizkinya tetap Bahkan lemburannya habis karena harus berobat Sakit Jadi yang pertama harus yakin rizki itu dari Allah Yang membagi itu Allah Kenapa fulan kaya, kenapa fulan miskin, Allah yang ngasih Dan itu semua ujian, ini yang pertama Yang kedua tawakal Ketika kita yakin Allah yang ngasih Hati kita ini berserah diri kepada Allah Ya Allah Pagi hari berangkat kerja Baca doa Bismillahirrahmanirrahim Tawakaltu ala Allah La hawla wa la quwata illa billah Ada yang kerja jatuh patah tulangnya Ada yang berangkat kerja ditabrak gak pernah pulang ke rumahnya Banyak kejadian Maka ini harus ada pada diri kita Yakin? Kemudian kita bertawakal kepada Allah Kemudian yang ketiga Yang perlu kita lakukan Memperbanyak silatur rahim Jadi ketika dapat rizki Pikirkan keluarga kita yang miskin Jadi yang ada di benak kita ini Bukan mau bangun rumah Bukan mau beli mobil Bukan mau kahwin Buat apa macam-macam Ada keinginan untuk membantu kerabat Itu yang membuat rizki kita berkah Kata Nabi Muhammad SAW Barang siapa yang ingin rizkinya diluaskan Kemudian yang keempat Solat malam Kata Rasul SAW Ini pesannya Jibril kepada Nabi SAW Wa'alam Wa'alam Anna syarafal mu'min Qiyamuhu billail Ketauhilah Kemuliaan seorang mu'min itu Ketika dia solat malam Wa'izzatahu istignahu anil nas Dan kehormatan dirinya Ketika dia tidak butuh sama orang Tidak minta-minta sama orang Maka dengan cara seperti itu Mudah-mudahan diberkait Waktu solat Solat Waktu berdikir Berdikir Jadi ketika masuk waktu solat Tinggalkan pekerjaan Sebentar Berapa sih tinggalkan kerjaan 10 menit Kita makan setengah jam Tiduran setengah jam bisa Tapi untuk cari berkah Tolong tadi Dengan cara kita melaksanakan Perintah Allah Khususnya solat yang 5 waktu Insya Allah rizkinya Diberkait Mungkin dapatnya tetap Saya ini sudah solat Tapi tetap gajinya sama Ya memang tidak beda Apa kalau yang solat di masjid Gajinya beda saja Enggak Kita tidak sudah sampaikan Kita sudah sampaikan Kalau ibadah solat kita Ibadah kita yang lain itu Pahalanya kapan diambil? Di akhirat Bukan di dunia Tapi di dunia Kita dapat berkahnya Insya Allah Barakamu Fuku